Intro Jadi bagaimana caranya buat dana-dana urat Yo 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 Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun Di Jurnal Lembu Sore-sore siaran Dan stay healthy Stay eh Tom Tetap semangat Gue lagi dalam perjalanan pulang habis kerja Dan Terbersih ada ide untuk cerita Berbagi buat teman-teman semua Buat para pendengar Podcast gue yang ada di rumah Tetap semangat ya Tetap sehat Jaga jarak Tetap cuci tangan yang bersih Kita gak pernah tau Siapa yang diantara kita yang sakit Tapi semoga kita tetap sehat Walafiat Dan kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana caranya buat dana-dana urat Oke beberapa hari lalu Gue ketemu dengan seseorang Sebut saja Namanya Johnny Ya gitu Johnny ini udah menikah Punya dua anak Tapi Waktu dia punya anak itu Sebenernya dia Hidupnya waktu itu belum apaan banget Dia masih dalam keadaan kuliah Jadi Dia Sebenernya Kalau menurut gue Itu salah strategi Harusnya Lo fokus dulu kuliah Segala macem Sampai selesai Kemudian baru lo merencana pernikahan Karena salah strategi Akhirnya Dia punya dua anak Terus kemudian Dia juga harus kuliah Dan Dia harus Menghidupi Kebutuhan Sehari-hari Terus Yang sangat disayangkan adalah Ketika dia Udah mulai bekerja Di perusahaan Setelah itu Dia Berhenti Dia Nggak nyaman Untuk kerja Di perusahaan Akhirnya Dia Nge-gokar Ya Bikin nge-gokar Ah gue males lah Di bawah Di bawah perusahaan Terus gitu Gue pengen Mandiri gitu Dia ngerasa bisa mandiri Dengan cara Hidup Satu-satunya Penghasilannya Diambil dari gokar Nah Yang sedihnya adalah Dia Nggak mempersiapkan Dana darurat itu Sebelum dia Resign Jadi Dia Berapa Berikutnya Dia langsung Resign Keluar Dan ternyata Dia nggak mempersiapkan Dana darurat Imbasnya adalah Dampak corona ini Covid ini Dia pertama Nggak dapet orderan Dari gokarnya Ya Pertama Akhirnya dengan terpaksa Dia juga ngutang Karena nggak dapet penghasilan Dari gokarnya Nah Kalau ini berdampaknya Sampai 3 bulan Berarti Lu bisa mikir sendiri kan Dia ngutang Bagaimana caranya Nah Akhirnya Kembali Back to topic Akhirnya gue ketemu dia Dan Gue ingin Meluruskan Gue cerita ke dia Gue ingin meluruskan Pemikirannya Dia mindsetnya Dia harus berubah Terus gue bilang Bro Bro Johnny Lu bayangin kan Sekarang lu ngerasain kan Situasi yang kayak gini Gitu Nah sekarang Kalau pas covid gini Baru berasa Lu Lu nggak punya duit Ya Segala macem Jadi bingung kan Terus lu akhirnya Ngutang juga Buat ngidupin Maka penghasilan itu Jangan dari satu tempat aja bro Jadi lu harus banyak Gitu Susah juga Kalau hanya dari satu Lu ngerasa bahwa Gokar bisa Ngidupin Seumur hidup Apalagi lu juga Nyicil mobil juga Lagi Kan gitu Lu ngerasa Bisa dari itu Ternyata faktanya Enggak juga Ya kan Nah Kalau Terus kemudian Dia tanya Akhirnya Dalam obrolan kita Dia tanya Loh bagaimana bro Caranya Cara ngumpulin Dana darurat Nah Ini sebenernya Udah terlambat bro Lu udah punya dua anak Terus kemudian Situasi covid Kayak gini Gue juga Nggak bisa Gue juga nggak yakin Lu bisa ngumpulin Apa enggak Tapi gue kasih tau aja Lu Bener nggak tau Dana darurat Caranya gimana Nggak tau Nah dia bilang gitu Akhirnya gue kasih tau Bro Gue boleh nanya nggak Sorry Lu harus terbuka Sama gue Gue bilang gitu Berapa gaji lu Berapa pengeluaran lu Per bulan Untuk membiayai Lu sama anak-anak lu ini Yang kecil-kecil ini Ya Kira-kira 6 jutaan lah Per bulan Oke 6 juta per bulan Artinya Pengeluaran bulanan Yang 6 juta per bulan Lu minimalnya Minimal Kalau situasi Kayak covid Kayak gini Lu Susah dapet penghasilan Lu harusnya dulu itu Ngumpulin dulu Tiga kalinya Tiga kalinya Pengeluaran bulanan Berarti 6 kali 3 Berarti lu harus Stand by 18 juta Nah kalau Lu langsung dengar gitu Pasti lu kaget Lu langsung shock gitu Padahal dana itu Yang untuk mengamankan lu Itu dana paling minimal Paling idealnya adalah Satu tahun Kalau terjadi apa-apa Lu kena pecat Atau apa Lu bisa mempersiapkan diri Gitu Dengan dana yang Umurnya satu tahun Dan lu Santai aja Relax Dengan hidup yang matna Sekarang situasi Kayak begini bagaimana Ya lu harus Gue cuman bisa bilang Lu harus nyicil pelan-pelan Lu harus berjuang Cari tambahan lain Untuk lu Cicil pelan-pelan Mengumpulkan dana darurat Yang tadi Kisarannya 18 juta tadi Wow Gede banget gitu Iya memang itu Emang itu caranya Ya Cuman satu-satunya itu Yang bisa kita harapin Kalau Kalau gak begitu Nanti Kita hanya yang kesulitan Ya Pada saat kita lagi perlu Dana darurat Ya Akhirnya Lu gak bisa semua Nah dana darurat itu Caranya gimana Supaya lu tetap berbunga Nah lu masukin Ke reksadana pasar uang Jangka pendek Dana daruratnya Ya Soalnya Kalau lu takut yang Sampai Nilainya minus Nah Mendingan Taruh di reksadana pasar uang Lu amanin Resikonya kecil Lu amanin Tapi dapet juan Gitu Cuman lu jangan pernah gunain Dana darurat itu untuk Pengeluaran apapun Kecuali kalau urgent banget Gitu Bahkan Kalau bisa Itu nanti dipakainya Buat di masa tua Jangan lu gubris apapun Gitu Jadi Buat temen gue ini Si Johnny Ingat baik-baik Lu harus siapin Dana darurat Belajarin pengalaman Lu saat ini Covid ini Menyebabkan lu Kurang dapat Bisa dapat penghasilan Ingat baik-baik Bahwa lu harus Punya dana darurat Berarti minimal banget Tiga kali Enam juta Nah gitu Ya Jadi harus Harus punya Nah Oke Semoga bermanfaat Untuk kita semua Untuk teman-teman yang mendengarkan Sampai jumpa Salam dari gue Lembut abun Hanya di Jurnal Lembu Sore-sore Siaran Da' Tidak 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 Terima kasih.